Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Irfan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan informasi terkait dengan cloropin serta vegan yang diakini bisa mengatasi COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yulianto menjelaskan obat antimalaria atau cloropin. Mengungkapkan oleh Yulianto bahwa cloropin tidak digunakan sebagai obat untuk menjaga virus corona. Tantaran alasan itulah, ia mengibap pada masyarakat untuk tidak membeli cloropin dalam jumlah banyak. Dikutip dari Kompas.com, Ahmad Yulianto menjelaskan bahwa cloropin bukan sebagai obat untuk menjaga infeksi virus corona. Diakui oleh Yulianto, cloropin yang digunakan untuk menangani COVID-19 adalah obat yang digunakan untuk penyembuhan pasien yang sudah mempunyai indikasi corona. Yulianto mengungkapkan cloropin adalah obat jenis yang keras dan tak boleh dikonsumsi sembarangan. Cloropin diberikan pada pasien sesuai resep yang diberikan oleh dokter. Diketahui sebelumnya, pemerintah sudah menyiapkan obat yang diakini bisa menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi COVID-19. Obat tersebut yaitu afigan dan juga cloropin. Pemerintah telah menentangkan 5.000 butir afigan dan telah memesan 2 juta obat tersebut. Sementara itu, cloropin sudah disiapkan sebanyak 3 juta butir. Yang secara evident based, secara pengalaman digunakan oleh negara yang lain dan memberikan respon yang positif. Ini adalah obat yang akan segera kita datangkan dan satu obat itu sudah akrab kita ketahui yang kita sebut namanya cloropin. Sekali lagi, cloropin obat digunakan untuk penyembuhan, bukan untuk pencegahan. Oleh karena itu, tidak perlu masyarakat kemudian menyimpan cloropin. Membeli cloropin dan menyimpannya. Ingat, cloropin adalah obat keras yang hanya bisa dibeli dengan mengenakan resep dokter. Oleh karena itu, kami mohon tidak ada persepsi yang salah yang menganggap bahwa cloropin adalah obat untuk mencegah infeksi COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong untuk membeli dan menyimpannya di rumah. Karena ini adalah obat yang harian diberikan melalui resep dokter dan tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Dikutip dari laman ugm.ac.id, di sana dijelaskan bahwa cloropin awalnya adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit malaria sebagai anti-plasmodium. Obat ini merupakan obat yang mengandung gugus quinolin, yang bekerja dengan menghambat aktivitas enzim hem polimerase yang mengubah hem menjadi hemozoin. Akibatnya terjadi akumulasi hem bebas. Akumulasi hem ini menyebabkan kematian pada parasit plasmodium, penyebab penyakit malaria. Namun, dengan makin berkurangnya penyakit malaria dan munculnya resistansi plasmodium terhadap clorokin, clorokin tidak terlalu banyak lagi digunakan sebagai obat anti-malaria. Selain sebagai anti-malaria, clorokin juga banyak digunakan dalam terapi penyakit autoimun, contohnya seperti lupus, rheumatoid artritis, dan lain-lain. Sebagai obat pada penyakit autoimun, clorokin yang bersifat basah bekerja dengan cara menembus ke dalam sel dan terkonsentrasi di dalam rongga sitoplasma yang bersifat asam. Ternyata clorokin dan hidrosi clorokin juga dapat digunakan untuk terapi antiviral. Dilaporkan bahwa clorokin memiliki efek antiviral yang kuat terhadap virus SARS-CoV pada sel primata. Efek penghambatan ini terlalu mati ketika sel diperlakukan dengan clorokin baik sebelum maupun sesudah paparan virus, yang menunjukkan bahwa clorokin memiliki efek pencegahan maupun efek terapi. Lalu obat kedua adalah Afigan. Afigan adalah nama paten dari PAPI PiraPir, yang juga dikenal sebagai T705. Suatu obat antivirus yang dikembangkan oleh Toyoma Chemical, Jepang, dengan aktivitas melawan banyak virus RNA. Dalam percobaan yang dilakukan pada hewan, PAPI PiraPir menunjukkan aktivitas melawan virus influenza, virus resnal, virus demam kuning, virus penyakit kaki dan mulut, serta virus plavivirus, arenavirus, bunyavirus, dan alpapirus lainnya. Aktivitas melawan enterovirus dan virus demam revail juga telah dibuktikan. Di Jepang, obat ini awalnya dikembangkan sebagai obat flu. Lalu pada Februari 2020, PAPI FiraPir digunakan di China untuk percobaan pengobatan penyakit terhadap COVID-19, atau novel coronavirus yang muncul. Pada 17 Maret 2020, pejabat China menyatakan bahwa obat itu efektif dalam mengobati COVID-19 di Wuhan dan Shenzhen. Dilaporkan bahwa pasien yang diberi afigan di Shenzhen menjadi negatif terhadap virus SARS-CoV-2 setelah 4 hari, dibandingkan yang tidak menggunakan obat tersebut yang memerlukan waktu 11 hari untuk menjadi negatif virus corona. Pemeriksaan menggunakan X-ray juga menunjukkan perbaikan paru yang signifikan pada 91% pasien yang menggunakan PAPI FiraPir, dibandingkan hanya 62% pasien yang tidak menggunakan obat tersebut. Dokter di Jepang juga sudah menggunakan obat tersebut untuk COVID-19. Namun demikian, pihak Kementerian Kesehatan Jepang menyatakan bahwa obat tersebut nampaknya kurang efektif untuk mereka yang gejalanya lebih berat. Saat ini, kedua obat tersebut akan dicoba untuk mengatasi pasien COVID-19 di Indonesia. Kita berharap bahwa obat tersebut juga akan efektif mengatasi COVID-19 di Indonesia. Itu tadi informasi terkait dengan profil beserta kapikan yang diyakini bisa beratasi COVID-19. Semoga informasi yang saya bawa ke ini bisa bermanfaat bagi pendengar semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.